Saudara hampir 150 ASN di Provinsi Maluku terpapar COVID-19. Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang berharap ASN tidak perlu panik, harus lebih mendisiplinkan diri mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Mewabahnya COVID-19 masih menjadi kekhawatiran masyarakat. COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk waspada, namun tidak panik di tengah gempuran informasi seputar COVID-19. Sekda Maluku Kasrul Selang mengatakan hampir 150 ASN di Provinsi Maluku telah terpapar COVID-19. Dirinya berharap mereka yang terpapar tidak perlu panik. Kepanikan akan berdampak pada imun tubuh juga berdampak pada kesembuhan pasien. Kasrul juga berharap ASN di Maluku tidak perlu panik, harusnya lebih waspada, tetap beraktifitas sesuai prosedur masing-masing OPD, dan mengikuti kesehatan di tengah pandemi COVID-19 jika berada di luar rumah. Tentunya ketahuan semua berempati seluruh pasien yang sekarang masih dirawat, bahkan yang meninggal kepada keluarganya, kami berempati semua. Nah ketahuan sebagai ASN juga ada kurang lebih hampir 150 ASN di Provinsi Maluku ini, yang terpapar virus itu, bahkan ada pejabat-pejabat eselon 2-nya. Nah kami harapkan virus ini menyerang ke siapa saja. Jadi kita tetap hati-hati. Kemudian mereka yang sudah terpapar tidak perlu panik, karena kepanikan hanya akan membuat keturunan punya imun turun, sehingga kerawatan atau kesembuhan menjadi lama gitu ya. Jadi tetap jangan panik kemudian, karena keadaan psikologi juga membuat atau menaruh terhadap imunitasnya seseorang. Kendati pemerintah selalu menghimbau masyarakat untuk berdamai dengan COVID, namun tidak sedikit masyarakat merasakan kecemasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menghadapi mewabahnya COVID-19 bukan hanya dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, namun juga memperkuat antibodi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Jika masyarakat memahami konsep dasar dan mengetahui cara melawannya, maka masyarakat tidak akan khawatir secara berlebihan. Devi Bin Umar dan Hamja Tomia melaporkan. Pemerintah Kota Ambon terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Wali Kota Ambon mengakui protokol kesehatan perlu ditaati, mengingat instruksi Presiden Republik Indonesia akan dikeluarkan terkait adanya sanksi pelanggaran. Wali Kota Ambon, Rejatul Onepesi mengungkapkan protokol kesehatan perlu terus diedukasi bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 di kota ini. Menurut Wali Kota, sebagian besar masyarakat sudah semakin sadar menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, namun di sisi lain tidak sedikit yang belum mematuhi aturan ini. Untuk itu pemerintah terus berupaya mensosialisasi protokol kesehatan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat ke depan, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi Presiden yang memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Wali Kota mengakui pasar masih menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah Kota Ambon di tengah pandemi COVID-19. Namun dengan sosialisasi ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan aktivitas. Instruksi Presiden terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berupa denda uang diprediksi mampu membuat pelanggar jerak. Strategi denda untuk menimbulkan efek jerak ini bisa diterapkan untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yakni mengenakan masker, jaga jarak, hingga menghindari kerumunan. Melki Latusawole dan Junaidi Asril melaporkan.